Hei kawan, nama gue Zio Dan hari ini gue bakalan Tayangin Video waktu gue live streaming Live streaming gue main Doraemon Kenapa gue tayangin live streamingnya Maksudnya Gue rombak sedikit Gak sedikit sih, banyak yang gue rombak Terus abis itu gue tayangin lagi Pada itu live streaming Dan mungkin ada yang nonton Masalah kan juga mungkin ada yang gak nonton juga kan Dan maksudnya gue pengen main Doraemon lagi Tapi maksudnya di live streaming itu Ada rada-rada ngelanjutin ceritanya Jadi itu kalau gue nanti mau main Doraemon Ya setengahnya kalian harus tau dulu Yang mungkin gak sempet nonton live streaming gue Tau gitu loh, kalau di live streaming itu Udah ada sempet, ceritanya sempet jalan sedikit gitu loh Dan itu gue rasa itu penting Makanya gue tayangin di video ini Jadi gue harap kalian gak protes sama gue Karena gue nayangin apa yang sebenernya udah tayang Tapi juga gue gak bisa Buat nayangin live streamingnya Karena live streaming itu panjang banget Dan kalau gue bener-bener ngeluarin video yang live streamingnya Itu tuh kalau gak salah dia 2 jam atau 2 jam kurang atau lebih lah Pokoknya kurang lebih 2 jam Dan gue sempet potong sekarang videonya jadi 20 menitan 20 menit ke atas 23, 25, 25 lah paling panjang kayaknya Jadi gue harap kalian bisa nikmatin videonya Dan kenapa gue ada intronya Karena di live streamingnya itu game ketiga gue Jadi gue gak sempet ada intronya Oke Jadi selamat menikmati Oh iya dan juga rambut gue beda Yang ini belum potong rambut di live streamingnya Oke Oh iya gue harusnya pake stick main Doraemon Gue baru inget Soalnya kemarin gue pake keyboard Rada ribet tapi gak apa-apa Gak masalah Oh iya siram dulu Oh udah makin gede Dan juga terakhir itu kan gue pengen ngambil Eh bukan ngambil Mancing ikan buat si Marlin Eh buat si Marlin Mancing ikan Marlin buat Sandy Tapi belum dapet juga ikannya Jadi kalau gue mancing ngebosenin gak Soalnya yang di video tuh gue potong bener-bener Gue potong abis-abisan loh itu pas lagi mancing Karena saking gue kebanyakan diem Nunggu ikan Tapi kita coba aja dulu Siapa tau kita lagi hoki hari ini Kita dapet Marlin Ini gak Gaming gue abis-abis kayak gini Pas gue gedein video Doraemon Diem aja Nunggu daikan Nah Marlin Makarel lagi Masalahnya waktu si Sandy ngasih gue pancingan Si Sandy bilang Marlin itu dapeti dari laut Makanya gue mancingnya di laut Sudah bisa mancing di danau Tapi Gue pengen nyari Marlin Ada waktu tertentu gak sih? Ada waktu khusus gak sih? Marlin kapan keluar gitu Jadi gue gak salah-salahan aja Gue mancing tiba-tiba Berharap Dapat Marlin Oke gak masuk akal deh Kalau misalkan ada waktunya Ini kan ada jam keluarnya Oh gue bisa jarak jauh Oh tuh Doraemon Hey Doraemon Eh Nobi Musim semi akhirnya datang Iya Tuh ada lebah tuh Hah Became a little friendly with Doraemon Oh kok gue ngobrol terus selama-lama Gue jadi temenan Nah selama ini gue gak temenan sama Doraemon Oh katanya Gue dapet Dapet Achievement Gue berteman Sama Doraemon sedikit Karena ini mereka udah Gue kenal lama Kenapa Hatinya kosong Gak apa-apa Sebenarnya kita dapet dua hati Dari Doraemon Dan ini game gak ada romance Gak ada Gak ada pacarannya Gak ada nikahnya Karena kan karakter Doraemon Semuanya anak kecil kan Sebenarnya belum Belum waktunya nikah lah Umur-umur mereka Oke fine Gue cari cara Gue cari caranya Supaya gue dapet Marlin Kesel gue Gue cari di Google Cara mendapatkan Ikan Marlin Doraemon Soref Season Jonoid Gue gak tau Jonoid Oh nama OF nya Ikan Marlin Agar bisa bergabung Kedalam Secret Hideout Quest dari Cooper Anda perlu mancing ikan Marlin Terlebih dahulu Ikan Marlin hanya muncul Saat musim summer Pas musim panas Ini musim semih Gue lagi di musim semih Gak akan dapet gue Marlin Terus gue selama ini Ngapain Untung gue sempat ngeliat Walaupun udah telat sih Gue ngeliat Tapi untung gue sempat ngeliat Gue gak akan bisa dapet ikan Marlin Ada di musim semih Eh musim panas Di summer Ini lagi musim semih Spring Karena juga si Sandy Gak ngasih tau gue Nanti kamu gak bisa dapet ikan Marlin Kalau lagi musim panas Dia gak ngomong gitu ke gue Gue kesel sendiri Kita coba samperin Doraemon Doraemon enak banget Dia tinggal disini Doraemon Tuh Shinobita yang dapetnya kebun Yang paling enak dapetnya Doraemon dah Weh Doraemon bangun weh Weh Gak bangunin aja Shinobita gak mau bangunin Hah Itu tuh dia bangun Kaget gue Itu tuh tiba bangun Eh Doraemon Tuh dia sengaja hatinya ungu Gue ajak ngomong lu terus sama-sama lu Nambah gak Terus Terus Nggak hatinya gak nambah juga Nggak ada tugas gitu buat gue Tengah lu bagi gue makanan dong Doraemon Bagi gue makanan Tengah lu lagi makan Eh Dia alihin topik mulu setiap gue minta makanan Lalu Ini kenapa nih Oh Selamat pagi Raffi Selamat pagi Harmon Buat yang gak tau Raffi itu nama neneknya si Harmon Nih si Harmon Selamat pagi Nobi Selamat pagi Nobi sayang Bukainya suara kakek-kakek Meneneknya ini sama semua deh Hari ini cerah ya Memang Iya Dan lebih Lebih hangat daripada biasanya Ngomong-ngomong Nobi Kamu tau Kamu dan temanmu sudah menemukan jalan pulang ya Jalan pulang ke rumah kamu Karena ini bukan rumah kamu Kamu tuh bukan disini tinggal ya Tiba-tiba nenek jahat Nggak ada yang tau satupun Teman-teman Saya nggak ada yang tau ne Satupun ne Sayangnya Oh Mungkin Kamu mau coba Doa Kepada para Dewi Tau gue goddess Dewi kan Emangnya nenek pernah ngeliat Dewi sebelumnya Kalau saya pernah Bukan nenek tapi Tentu saja Tentu saja saya pernah Hah Nggak mungkin Serius Sepertinya itu 80 tahun yang lalu Demi apa 80 tahun yang lalu nenek masih ingat Ya sih biasa kayak gitu Rada Udah ingat Oh itu lama banget Kira-kira waktu itu nenek berumur seperti eh berumur berumur sepantaran dengan kamu Dan waktu itu kakak saya membawa wanita cantik ke rumah Tidak lama setelah itu Elder Pohon Pohon elder itu Pohon Ya Pokoknya ada pohon lah Tiba-tiba Pohon Tumbuh Entah dari mana Pohon Pohon yang sangat besar yang disana kan Masa waktu di intro itu sebenarnya mereka ngeliat pohon gede Tapi itu gue potong masalahnya Jadi mungkin kan gak ada yang tau pohonnya itu Ya Pohon terbesar yang ada di kota ini Tapi itu segede Segede gunung Gimana bisa ceritanya Bisa segede itu selama 80 tahun Enggak Enggak selama 80 Oh suaranya tiba-tiba neneknya jadi muda ya Enggak Enggak selama 80 tahun Pohonnya itu tiba-tiba gede aja secara instan Dimasak Pake air panas Jadi instan Dan membuat semua warga Tercengang Oh iya pasti pada tercengang lah Tiba-tiba pohon segede gitu tumbuh Tapi bukan itu saja yang membuat kita Terkejut Saat pohon itu sudah mulai Besar Atau berkembang Atau apalah Pokoknya kamu pikir aja sendiri Tiba-tiba Perkebunan kita semuanya Hilang Semuanya Mau itu buah Mau itu tanaman Semuanya hilang Seperti telan bumi Oh enggak Bukannya hilang Gue salah baca Tiba-tiba semuanya itu Tumbuh Semuanya subur Gue salah baca Jadi Itulah Kenapa bilang ada Dewi Karena Wanita yang dibawa sama kakak Nenek Nenek Itu tuh dia Datengnya bawa pohon itu Terus pohon itu jadi gede Terus tiba-tiba semuanya jadi subur Makanya si wanita itu Dibilangnya Dewi Seperti itu Oke Oh itu seperti Gue ngomong Pake suara si nenek Jadi Tidak ada serak Oh itu seperti Dari Itu seperti cerita dongeng Aku yakin Dewi itu bisa membawa Aku dan teman-temanku pulang Seketika Aku meragukan itu Hah Kenapa Itu sudah lama sekali Dan sekarang musim 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 Panen Itu udah mulai susah Sekarang-sekarang ini Serius Kemarin gue habis panen Berarti emang elunya aja Yang gak jago Harmon Gue jago Maksud gue Masih Masih bisa panen Tapi gak sebagus Kayak dulu Si Dewinya udah pergi Udah lama pergi Dan pohonnya Gak bekerja sesuai Seperti dulu Dan juga Aku juga udah lama Gak ngeliat Dewi itu Kira-kira dia pergi kemana ya Gak ada yang tau Kalaupun dia hidup Itu kan 80 tahun yang lalu Nenek satu-satunya orang Yang Pernah bilang Dia pernah ngeliat si Dewinya Yang lain dia udah mati Tinggal nenek doang Yang Yang berarti masih Sangkatan nama si Dewi Mungkin aja dia masih ada Di sekitaran sini Lo gak akan tau Iya Dia itu kan Dewi Mungkin dia masih Masih memperhatikan kita Ya terserah lah Gue bakalan cari Dewinya Serius Eh Serius Hati-hati Hati-hati kalau begitu Ya Saya akan hati-hati Eh Nobi tunggu Eh Kawan-kawan Kenapa Kita habis ketemu Raffi Dan dia bilang katanya Kamu pergi cari Dewi Jadi Kita Jamperin kamu Buat cari tau juga Ada Dewi apa enggak Jadi Dimana si Si Dewi ini Gue baru mau cari Yaudah Lu pada ikut gue aja Gue ragu Kita Gue ragu lo bakal nemu Dewinya Atau bahkan Gue ragu lo bakal nemu Apapun itu Kita masih bisa coba Ayo Eh Lihat Sepertinya ada seseorang disana Itu pasti dia Si Dewinya itu Tidak mungkin Jadi dia beneran ada Jadi dia beneran ada Hey Biar gue tebak Lu pasti Dewi kan Lu maksudnya pengen Ngalus apa gimana Nobita Maksudnya lu beneran Nyangka dia Dewi Atau lu Bilang dia itu Cantik kayak Dewi Oh my Ya ampun Lu Dewi kan Aku apa Kamu siapa Aku Nobi Dan ini Jayan Suneo Dan Shizuka Lu gak usah ngeliat Itu yang biru-biru itu Bukan siapa-siapa Oke makanya gue gak sebut Namanya dia siapa Oh akhirnya disebut juga Oh dan ini Doraemon Doraemon Nobi Sidebar Maksudnya sidebar apa Gue gak ngerti Oh maksudnya ngomong Jangan kedengeran sama mereka Ada apa Sepertinya ada yang aneh Lihat aja cara dandan si wanita itu Dia dandan kayak Dewi kan Aku gak yakin Aku juga ngerasa ada yang aneh Serius Zizuka Eh Dewi itu gak ada Terus dia itu siapa Oh iya bener Si Harmon kan Pernah ngomongin Masalah si Dewi ini kan Itu yang Yang Kita khawatirin Kita jelasin aja Coba ke dia oke Kalau Kenapa kita bisa ngomong Dia itu Dewi Jadi kita ngomong Kenapa kita nyangka Dia itu Dewi Ngerti gak Ya Gue ngerti Doraemon ya Jadi Kamu ini siapa Eh Eh denger gak Udah gitu aja Soalnya itu Cuman Cuman Perumpamaan doang Artu sketchy lagi Intinya yang tadi gue bilang Oh maaf Nama aku vera Kita dari tadi Merhatiin kamu Di deket pohon ini Kamu lagi ngapain Di deket pohon itu Eh Begini Aku sedikit khawatir Jadi aku liat Lihat pohon ini Takut pohonnya Kenapa-napa Kenapa kamu khawatir Sepertinya ada yang aneh Sama pohon ini Tapi yang paling penting Kalian anak-anak Yang tinggal di sekitaran sini Kurang lebih begitu Tapi kita kesini Gara-gara ada badai aja Badai Kamu pasti ketuk Kena badai itu ya Kita gak terlalu yakin Sebenernya Gimana ceritanya Ya Doraemon bilang Kita mungkin Sudah menjajah Melalui waktu Oke Aku rasa dia benar Kita semua dari Mas depan yang berbeda Apa Jadi kamu itu Bener dewi kan Kamu bisa bawa kita Balik lagi kan Ke waktu kita Yang seharusnya Sayangnya Aku tidak bisa Hah Kenapa Sebenernya Sebenernya Aku juga Bisa ada disini Dibawa dengan badai yang sama Bahkan dengan kekuatan Dan suci Dan yang lainnya Aku menanam pohon ini Tapi pohon ini terlalu besar Aku tidak bisa mengontrolnya Dan saat pohon ini sudah besar Dia memiliki kekuatan untuk Membengkokkan waktu Atau mempermainkan waktu Mainkan waktu Soalnya kamu Munyik mana Jadi 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 Kamu Menurut kamu Kita benar-benar Bisa ada disini Melalui waktu Seperti apa gitu Tapi Kita tidak ada pohon elder Di tempat kita kan Tempat kita berada Di kampung halaman kita Jadi kenapa kita dibawa kesini Ya aku ingat Kita Kita melihat pohon yang sangat besar Seperti ini Tunggu jauh lo Pohon besar Eh Jangan-jangan Itu pohon yang Kita tanam itu kan Yang Gue temuin Yang buat Buat proyek musim panas gue Bibit apa? Buat proyek apa? Kita Waktu itu Nanam Bibit yang aneh Buat tugas sekolah Iya Dan dia Tumbuh sangat besar Tapi tidak sebesar ini Apa kalian ingat Seperti apa Bibitnya? Bentuknya sih Kayak spiral gitu Muter gitu Terus bulat Ya Ya Kayak bola lah Gitu ya Itu tuh bibit Pohon elder Tapi gimana bisa Bibitnya itu ada Di tempat kalian Tunggu dulu Jadi ini salah Nobita Bukes Suneo marah ceritanya Gue soalnya kadang-kadang Suka males buat Bener-bener buat Satu-satu Gue translate soalnya Dimana gue tau Kalau bakalan jadi masalah Sudah ini bukan waktunya Untuk saling menyalahkan Kalian berdua Tapi Masih ada Masih ada cara Untuk kalian bisa Kembali ke tempat kalian Ada caranya Bagaimana? Ini ngomongnya lama banget Tapi kita bakalan Butuhkan kekuatan Yang lebih besar Daripada yang kita punya Sekarang ini Kekuatan 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 apa? Ada empat tipe yang kita butuhkan Empat tipe apa? Oh Pertama adalah power Pertama adalah kekuatan Dari satu sama lain Yang kedua Kekuatan Untuk Mewujudkan sesuatu Yang jadi kenyataan Yang ketiga Kekuatan untuk melihat Masa depan Dan yang keempat Adalah kekuatan alam Seperti kalian bisa temukan Di api dan air Kita tidak punya kekuatan Seperti itu Eh tunggu dulu Doraemon Kamu pasti punya alat Sesuatu untuk itu kan? Hah? Hmm Coba aku lihat dulu Mungkin ada sesuatu Sesuatu Tapi Apa kamu benar-benar Berpikir Kalau dia ini Dewi Nobita? Eeeh Tapi dia Bisa Dia bilang Dia bisa ngirim kita Balik lagi sih Jadi Apakah kamu ya? Hah? Itu kenapa campuran Tata Suneo sama Doraemon Apakah kamu yakin? Dia bisa Dia itu Mengatakan yang sejujurnya Enggak sih Tapi Gimana lagi? Cuma dia doang Satu-satu yang bilang Bisa balikin kita Kalau emang dia bilang Bisa Ngebalikin kita Kita kasih aja kesempatan Iya sih Tapi Kita setengahnya Harus coba dulu Gak mungkin bisa Terjadi kesalahan kan? Ya gue yakin Gak akan Terjadi kesalahan apapun Giant gue yakin Yaudah Terserah kalian Jadi Kekuatan apa aja Yang Kalian butuhkan tadi Pertama Kita butuh Kekuatan yang Kekuatan dari Satu sama lain Hah? Lu keluarin apa nih Tulu Gue gak ngeliat Lu ngeliat Lu keluarin apa-apa Noraemon Alatnya ilang Alatnya kesini Kucing Come here cat Yang selanjutnya Kita butuh Kekuatan untuk Mewajudkan sesuatu Menjadi kenyataan Pulpen kenyataan Dan gak ada alatnya Dan gak ada alatnya Ya deh ya deh Yang itu juga hilang Bos Oke dua gak ada Oke dua gak ada Yang selanjutnya adalah Kekuatan untuk Menit masa depan TV waktu Tidak ada Tidak ada Tidak ada satupun Gimana dengan kekuatan alam Panggilan alam Abisnya dari toilet Kekuatan alam Kekuatan alam Kok manggil Spirit Spirit itu Arwah Iya gak sih Gak ada Alatnya gak ada satupun Selalu saja Di saat kita lagi Membutuhkan Iya memang Alat-alat itu selalu Saat kita lagi butuhkan Gak ada Tapi kalau kita lagi Gak butuhin Ada Tunggu dulu Jadi selama ini Kamu udah punya Kekuatan itu sebenernya Tentu saja Doraemon itu Robot Dari abad ke-22 Sebuah robot Aku ragu Aku ragu orang-orang Di sekitar sini Tau robot Nobita Jadi kamu hilang Alat-alat itu Di era ini kan Iya Hei Kenapa suara lu kayak gitu Iya Hewan liar Ambil alatnya Dan pergi Jadi dibawa kabur Sama semua hewan liar Hewan liarnya itu Jadi pasti Masih ada di sekitar sini Kalau misalkan Diambil sama hewan-hewan itu Dan Aku Aku yakin Mereka gak gunain alat itu Jadi kita Kita coba Kejar para hewan itu Iya kamu bener Ayo kita coba cari Apa kita harus cari Itu bisa jadi kunci Buat kita balik rumah Iya Ayo Kita cari alat-alatnya Terima kasih Kalian semua Sudah kalau begitu Ayo kita berpencar Dan kita cari di hutan Udah dimana Hewan-hewan itu Masa kita gak bisa temuin Satupun Sebenernya Sebenernya Kita ketemu Tapi Gak sesuai apa yang kita mau Hewannya itu Bukan hewan yang bawa alatnya Kalau mereka gak ada disini Mungkin Warga sekitar Ada yang tahu Atau bahkan Mungkin mereka ngambil hewannya Buat dimakan Pasti rupu canda Gak masalah mereka bilang Warga Buat Warga nangkepin Buat dimakan Itu cuma gue tambahin doang Oke Gue takutnya ada yang ngira Gue beneran itu Gue translate-nya Kita kan semua kerja di Kota Jadi kita pasti bisa temuin Karena kan kita Bersosial sama warga kotanya Iya gak Mau sekolah gak Ya bener juga sih Semoga aja lu bener Tunggu dulu Jadi kita abis nyari di hutan Di gunung Dan sekarang di kota Sekarang aja kita cari di semua tempat Kalau kita bisa dapetin alat-alat itu Kita bisa pulang Dan kalau kita gak temuin alat-alatnya Mungkin kita bisa Cari cara lain Kalau kalian nemuin alatnya Kasih ke saya Kasih ke aku Aku ada disini setiap siang Kalau udah malem aku pulang Disuruh sama mama Katanya kalau gak diculik sama kolom ewe Oke Oke Setiap siang kita kesini Udah gak usah khawatir Kita cari alatnya sama-sama oke Ya kita juga gak ada Pilihan lain kan Yuk kita Kita terperangkap disini Sampai kita nemu alat-alat itu Di antara kerja Dan pencarian kita Aku rasa kita bakalan sibuk banget Baiklah Pokoknya kalian coba cari oke Aku yakin Gue Karena dia ngomong sendiri gue aja lah Gue yakin kalau gue berteman sama Warga di sekitar Kota Warga-warga di kota Warga desa Mau yang mana Serah kalian Gue pasti bakalan Tahu tentang alat-alat itu Pasti mereka ada yang ngomong ke gue Oke waktunya kerja Ini sekali lagi terima kasih Buat kalian dalam menin gue Kalau kalian suka video ini jangan lupa like Kalau kalian dulu sempat like Walaupun live streaming masih bisa di like Dan juga kalau disini ada orang baru Lagi nonton live streaming gue ini Dan Gak nyata di kehibur sama video Sama cara main gue Subscribe Oke Karena Gue sebenernya Kadang-kadang mainnya suka kayak gitu Tapi kadang-kadang doang Kadang-kadang juga serius Sekali lagi terima kasih Gue tau ini Gue ngomong di ulang-ulang Terima kasih Tapi gue beneran Gue terima kasih sama kalian Yang udah nemenin gue Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya